Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Siak menggelar diskusi bersama media dalam rangka pengawasan dan membangun komunikasi publik yang sinergis, kondusif, dan edukatif pada masa kampanye Pilkada Serentak Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024. Diskusi yang dipimpin langsung Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Zulfadli didampingi komisioner lainnya menyampaikan terkait pengawasan Pilkada Serentak pada masa kampanye yang telah berjalan dari ketiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024, dan Bawaslu mengacu pada aturan-aturan PKPU yang berlaku. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Zulfadli mengatakan, dengan adanya diskusi ini, media dapat memberikan informasi dalam masa kampanye kepada masyarakat, dan hingga saat ini belum ada aduan atau dugaan pelanggaran dari paslon dalam masa kampanye. Sebenarnya, poin kita panggil ini adalah sebuah forum diskusi yang kita bentuk atau kita kemas dalam bentuk KP Morning. Nah, karena memang sejauh ini Bawaslu itu banyak mendapatkan masukan-masukan dan pertanyaan dari teman-teman media. Jadi, untuk menegapi hal ini, Bawaslu kemudian berinisiatif untuk melakukan sesi diskusi dalam bentuk KP Morning, untuk membahas hal-hal ataupun dinamika yang terkait dengan pelaksanaan kampanye di Ketua Bupati Siak. Karena memang kita ketahui bahwa ada poin-poin yang menjadi perbedaan antara pelaksanaan kampanye pada Pilkada 2020 dan Pilkada di 2024. Makanya itu kemudian Bawaslu mengundang teman-teman untuk mengklirkan masalah itu, supaya terjadi persepsi antara Bawaslu dan media. Karena juga kita tahu bahwa Bawaslu tidak mungkin menyampaikan ini secara utuh kepada masyarakat, makanya Bawaslu butuh bantuan dari teman-teman media untuk menyebabkan hal ini kepada masyarakat umum di Ketua Bupati Siak. Baik, kita mulai kampanye dari tanggal 25 sampai dengan saat ini terkait dengan dugaan pelanggaran. Memang sejauh ini Bawaslu belum mendapatkan aduan ataupun laporan tentang pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh paslon dalam berkampanye. Seperti itu. Nah, ada pun pelanggaran itu dalam bentuk lain yang mungkin disampaikan oleh salah satu paslon. Ini adalah terkait dengan dugaan sengketa proses dan juga dugaan pengadministrasi dan itu sedang ditangani oleh Bawaslu.